oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi kita lagi ada beberapa unit Honda salah satunya adalah supra x-old atau supra x100 atau NF100 ada masalah dan ini pelanggan kita tiga tahun yang lalu servis di kita dan belum pernah servis itu informasinya kata si bapaknya pemiliknya tiga tahun yang lalu servis di saya dan sejak saat itu mengikuti instruksi dari saya yaitu enggak pernah servis ya enggak pernah servis saya wanti-wanti kepada bapak ini dulu Pak motor ini kalau tidak ada masalah enggak usah servis Pak servis kabu gimana Mas Bun enggak usah Pak karburator itu kalau enggak ada masalah enggak usah di servis bahkan takut kotor kemudian saya katakan Pak motor bapak itu kan beli bensinnya di ini Pak ya mau dieceran kek mau dipom kek apa saja kayak itu kan bersih Pak kecuali bapak beli bensin di pengeboran minyak lah Pak itu jadi harus dilakukan pembersihan Pak begitu nah kemudian lo katanya suka kotor Mas Bun ya betul Pak supra itu ini ya karburatornya bisa kotor dari sini ya jadi kalau filter udaranya tidak benar otomatis akan mengalami kotoran masuk debu sehingga disini jadinya kotor Pak kalau disini kotor itu akan jadi sumbatan nah itu kan jadi masalah cara tahunya gimana kalau disininya kotor cara tahunya motornya bermasalah Pak kalau motornya merebut atau apa bisa jadi ini mah mampak berarti sekarang paham kalau motornya ndak merebut enggak ada masalah berarti tidak ada yang mampu ya kan kemasukan air contoh kemasukan air ini motor akan bermasalah enggak mungkin normal kalau ada airnya ya gitu kalau airnya itu sampai ambang pat jadi ngapain setiap bulan rutin dibersihkan Pak ya kan beli bensinya di penjual yang sudah terseleksi udah terbukti bahwa barang yang dijualnya itu bersih contohnya beli di pom atau di eceran eceran beli di pom diadai pakai botol ada berapa banyak kotoran sih akan gitu nah di pom ya udah otomatis bersih kecuali Bapak belinya di pertambangan pakai drum ya bahan bakar yang baru ngambil lah kemungkinan masih kotor jadi ini harus dibersihkan secara rutin secara berkala gitu loh itu buat temen-temen yang apa namanya maniak banget untuk service tiap bulan service service rutin motor awet motor bagus nah kalau setiap bulan cek aja itu nggak papa maksudnya cek itu enggak harus bongkar luwa cek itu harus bongkar contohnya ah penasaran lah takut motornya ada masalah datang ke bengkel ke mekanik langganan Mas mau kontrol itu kan kontrol tapi bengkelnya yang yakin Pak bengkelnya itu enggak mata duit itu lho Pak kontrol apakah motor saya ada masalah atau tidak ya nanti si mekaniknya nyoba cek deng 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 oh enggak ada masalah Pak ini berarti enggak perlu service enggak usah Pak ini masih baku nah ada bengkel enggak kayak gitu pasti semua bengkel itu ada motor datang Mas check-up itu kalau cuma ngomong ah Pak motor bapak enggak papa kok ngapain di service itu kan sama dia dia membuang duit ya kan ya pasti entah dibongkari apalah biar ada nota kayak gitu loh maksudnya biar ada nota yang sebenarnya enggak perlu dicek-cek sebenarnya mesin bermasalah atau tidak itu cukup dari suara mesin aja udah kedengeran kok terus dicoba akan dicoba der wah enak enggak papa gitu kan nah ini cuma biasanya orang-orang ini kan tidak menghargai hal-hal kayak gitu contoh anda punya motor datang ke bengkel nanya motor saya bermasalah enggak lalu si bengkel ini jujur baik dan memang enggak mata duit dia coba tes jalan terus dia buka oli cek-cek-cek oli Oh enggak papa lalu kontrol aki waki akhirnya masih ada udah kelakson liting semua oke normal filter dicek dibuka gitu kan aman belum merusak busanya terus udah nggak apa-apa ini normal aki oke terus oli masih enggak berkurang terus filter udara masih oke enggak ada masalah nah ini orangnya ini akan enggak membayar nya belum cuma ngecek ini kok cuma lihat itu kok kosong bayar Oke mau membayar tapi murah mau membayar tapi murah akhirnya pinggir juga akan butuh uang ya kan Wah kalau cuma ngecek kaki ini itu kan nanti mau ditarif 30.000 koyone nggak etis gitu kan mau ditarif 5.000 kok koyone murahmen ya kan ya waktu ngecek ilmu gitu kan nah itu kan sering kejadian lagi maka akhirnya apa dipongkarlah karburator ya kan nanti layak narik 30 nah layak tuh kayak gitu nah ini Alhamdulillah motor motor ini sudah saya sama kita tiga tahun yang lalu saya instruksikan kalau nggak ada masalah nggak usah ke bengkel Pak motor itu rusaknya mayoritas ya motor itu rusaknya mayoritas itu di bengkel Pak Iya malah rusaknya di bengkel nggak percaya coba neng gara-gara sering servis rutin bautnya selek ya kan kalau sering-sering dibongkari ada kesalahan pasang bisa ngomongi lah kalau kerusakan alami yang fatal itu karena olinya habis habis oli orangnya nggak sadar Nah itu rusak alami itu mesinnya memang benar masalah tapi kerusakan-kerusakan kecil kayak baut dol karbu ngulet bonit pecah ya kan baut setelan anginnya dol itu bengkel yang rusak gitu loh maksudnya baut setelan angin rusak sendiri kan nggak mungkin kecuali macet kalau macet bisa macet sendiri maksudnya baut karbu selek sendiri nggak mungkin Pak kayak gitu loh ya banyak lah kasus gara-gara bengkel itu kayak gitu ini enggak pernah diservis sejak tiga tahun yang lalu sekarang beliau mendapati adanya kejanggalan suara di motornya jadi dibawa ke sini ya ini orang jauh dia bawa ke sini untuk ditangani apa-apa saja yang perlu diganti-ganti biaya manut ready nah karena tiga tahun enggak pernah save it irit banget lah sekarang dia bawa ke sini karena ada suara suara ini apa satu staternya enggak kuat nah nih akhirnya di on setelan enggak kuat itu mungkin agi kurang sedrum atau memang airnya habis nah ini kita engkul nah ini Wak ada suara ini nah suaranya di sebelah kiri enggak di sebelah kanan kita ke sebelah kiri nah nah ini masalahnya roll ketengnya wah habis atau nggak habis ya kaku yang udah tiga tahun ya udah tiga tahun ini ketengnya sejak servis dulu kan ganti keteng apa gitu sama kita nah ini suara ini muncul sehingga si pemilik merasa cemas akan suara itu lalu dibawalah ke sini nah saya katakan ini rantai keteng yang bermasalah banget apa roller rollernya itu mengeras sehingga suaranya jalannya jadi kayak gini ini kayak kalau lepas gas Adam tapi ada suara putaran kalau dikasih ada keletak letak kita begitu maka itu suara benda diluar bu Southern kan kalau ada suara tik 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 tiktik tiktik itu di dalam boring aja di luar boring ya benda yang berputar bergerak jadi suaranya enggak sama kalau suara enggak sama bukan piston kalau piston itu akan berirama sama makin digas makin meninggi nadanya kalau ini naik turun dengar sendirilah ini cuma kayak tangan setelan clip aman yang lain aman ini aki nah ini bisa jadi dinamo ada masalah tapi aki terutama nanti di charging dulu masalahnya untuk dinamo oke coba businya cabut tes 10 nanti dorong untuk lihat keteng keteng-keteng ini tes 10 ya cabutan ini businya warnanya hitam pokat boros jadi ini akan sekalian saya bersihkan ruang bakarnya sudah 3 tahun waktunya bersih ruang bakar sekaligus keteng lagi saya kasih lihat mas bro ketengnya kendor mas bro kelihatan ya kendor masih seperti yang saya yang bunyi kasar itu ini ganti rantai ketengnya rambung nah karena ini mau sekaligus ngersih ruang bakar jadi ini dibongkar aja kita lihat nanti lebih jelas jadinya nolpot copotan nah ini bonitnya pecah ya bro ini udah pecah nih nah tuh beletek nanti diganti ini kanal ini kanal tiga tahun pemakaian ruang bakar sudah waktunya dibersihkan ya temen-temen untuk noken as stemler aman enggak ada masalah dari suara juga aman sekarang kita ke rollernya ya temen-temennya ini sudah habis ya mas bro untuk rantai keteng kemungkinan besar ini aja sih yang bermasalah jadi rantainya bisa enggak papa tapi gara-gara ininya sehingga melotak bunyinya kita akan mengecek klep apakah mengalami kebocoran atau tidak jika mengalami kebocoran ekstrim kita benerin ya di sini bocor ya nah ini klep in mengalami kebocoran sedangkan klepnya X itu tidak makannya di sini dan nilai keborosan bahan bakar jadi masuk terus efek klepnya boh bocor jadi hitam kebocor pada bagian in ini akan di sekur mungkin keganjel efek pembakaran-pembakaran ini hingga makin ada kotor ya tiga tahun lah ini kotorannya udah cukup menumpuk pada Supra Oke teman-teman gamblang ya masalahnya untuk kendala yang dirasakan oleh pemilik adalah suara kasar lalu si pemilik juga sekalian kontrol aja Mas Bon karena udah tiga tahun enggak pernah servis saya buka busi businya berwarna hitam pekat maka saya mencurigai adanya ketidakberesan di ruang bakar kok iso hitam gitu nah ternyata ada kebocoran di klep in hingga bahan bakar over masuk terus-menerus kemudian nanti untuk masalah karbu di cek juga apakah ada sumpatan atau tidak tapi kalau dirasakan tadi dari bunyi ini enggak ada sumpatan aman lah bocor segini di in itu aman mas bro dalam arti motor tetap langsam motor tetap stabil hanya saja bedanya kalau bocor di ini ini pada kondisi dingin itu akan memutamati atau stasionernya mengecil nanti kalau panas stasionernya jadi besar gitu berubah-ubah telan stasionernya efek ini bocor ini nanti dirawatkan kembali dibersihkan ganti roll keteng perpak otomatis ganti ya mas jadi kalau membongkar kayak gini nih perpak itu gak ganti jangan dipakai lagi rawan bocor kalau dipakai lagi terus o-ringnya ini nanti dipakai lagi jadi o-ring ini o-ring besinya itu hanya ada bawaan original dipak belian itu enggak ada ini kron ya set versi KB telok teman-teman ini nanti dibersihkan sampai kinclong terus nyekor-nyekor di Bungkari KB Brateli untuk supra yang ini mesin sudah dipereskan ruang bakar udah dibersihkan rantai keteng udah diganti ini sudah enak sudah bertenaga suara mesinnya sudah lebih baik stabil langsung stasioner dan suara keteng yang bunyi ini kemarin itu ini udah diganti udah oke nah tinggal aki ini akinya kering dan kayaknya udah airnya udah bener-bener habis nanti akan disuntik coba bisa bangga untuk mesin sudah hai hai Terima kasih.